Bertempat di Gedung Tribakti, Kota Magelang, Sabtu siang, Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salaudin Uno, menemui ribuan simpatisan dan pendukungnya. Sandiaga memakai topeng berwajah Prabowo sebagai simbol semangat dan kesetiaan para relawan terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga. Dalam kampanye tersebut, Sandiaga mengenalkan sejumlah tokoh diantaranya mantan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Selain seringnya mengunjungi arus bawah warga Jawa Tengah, dukungan Bibit Waluyo kepada pasangan Prabowo-Sandiaga, Sandi optimis dapat merebut suara Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng. Selain mantan Gubernur Jawa Tengah, Prabowo-Sandiaga juga mendapat dukungan dari mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustri Ningsih. Keduanya dikenal mempunyai basis masa yang nasionalis. Saya bersyukur sekali karena Pak Bibit mengerti sekali. Beliau yang terkenal dengan suara balik deso, membangun deso, ya memang harus kita bangun kepedesaan kita dan sektor pertanian yang ingin kita dorong ini adalah bagian daripada kita untuk memastikan investasi di pedesaan terarah, terukur untuk kesejahteraan petani. Untuk memberi semangat, Sandiaga mengajak bernyanyi kepada para emak-emak, relawan, dan simpatisan. Kampanye terbuka Sandiaga diakhiri dengan simulasi pencoblosan surat suara. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.